Halo, halo to all of you, home and dekor enthusiasts, welcome back to Sehari Stylize Your Home with your host, D. Rumahku, istanaku. Ungkapan ini tentunya berlaku untuk semua rumah, baik yang memiliki ukuran besar maupun kecil. Tidak perlu berkecil hati ya guys, kalau kamu punya ukuran rumah yang minimalis, sebenarnya kamu juga bisa menyiasati rumahmu dengan berukuran sederhana menjadi istana impian. Oleh karena itu, kita langsung aja yuk minta tips and trick-nya dari yang terpercaya. Hai semuanya, kenalin saya Sindu Surya, saya interior designer dari Lifetime Design, and this is how I stylize your home. Oke, masuk dulu yuk, Pak. Oke, waw, keren banget. Jadi ini rumah yang kira-keren. Cantik banget. Berarti Lifetime Design ini memang spesialisasinya di Classic Design? Jadi Lifetime Design itu menyediakan jasa design interior yang bergerak di tema klasik. Kita udah ada dari tahun 2007 sampai sekarang, dan sampai sekarang itu kita udah build lebih dari 500 projek. Wow, udah 500 projek guys, ini berarti udah pakarnya Classic Design. Jadi yang mau rumahnya desain yang klasik, langsung ke Lifetime Design ya. Terus ini kemarin berarti rumahnya kayaknya ikut design developer kan ya pasti ya? Iya, kemarin itu basicnya dari design developer. Terus dia masih pakai spek-spek standar lah, seperti file-nya masih standar, catnya juga masih standar, dan warnanya juga kalau menurut aku sih kurang menarik ya. Oke. Abis itu, ownernya datang ke kita dan minta di design dengan tema klasik. Tapi, ownernya ini kebetulan masih muda banget. Jadi, aku pengen bikin design yang klasik cuma tetap fresh. Cara untuk bikin dia tetap fresh itu menggunakan mostly warna putih. Jadi, terlihat lebih lega, terlihat lebih baru, gitu. Kenapa kita selalu banyak memilih warna putih? Karena untuk dipadubadankan dengan warna lain dan tekstur lain juga enak. Jadi, pandangan sebagai base ya. Terus kalau ngomong-ngomong nih, ngeliatin lantainya, kayaknya saya kenal nih ke lantainya ya. Iya, jadi lantainya ini kita pilih dari Wisma Sahati. Dia yang tipe Supreme Plank, 90x180 ukurannya. Right. Pantesan, cakep. Sebelumnya kan style standarnya itu yang 60x60. Jadi, kita pilih tile yang besar itu supaya memperluas ruangan. Jadi, key elements-nya yang harus ada di classical design itu apa sih? Oke, kalau kita ngomongin soal key elements, kayaknya hal yang paling menonjol dari classic design itu details. Jadi, details dari semua sisi dan semua sudut ya. Kalau di design interior itu kita ada tiga hal yang sangat kita perhatikan. Satu ceiling, satu wall, dan lantai. Oke. Nah, jadi dalam tiga hal ini benar-benar kita perhatiin detailnya. Biasanya kalau misalnya di design modern, itu mungkin kita olah dindingnya aja ke silingnya flat. Tapi kalau di classic design, semua sudut itu harus detail. Dan harus kita olah. Sebenarnya satu rumah ini ada berapa ya ruangannya? Nah, ini sebenarnya itu kalau kalian lihat kan ada pintu utama. Cuma sebenarnya itu lantai dua. Oke. Jadi, kita kalau mau masuk itu dari bawah. Dari bawah. Nah, di lantai ini itu ada living room, ada dining area, ada kitchen, ada guest bedroom, bathroom, bathroom, dan ada tepat sink kecil. Kayak seperti powder room gitu loh. Nah, kalau kita naik ke atas itu ada master bedroom dengan kamar mandi di dalam. Ada dua kamar lagi untuk, biasanya buat kids ya, sama kamar mandi di luar. Oke. Nah, jadi entrance sebenarnya itu ada di bawah. Di bawah itu parkiran basement, sama sebenarnya ruangan originalnya itu service area. Kayak tempat buat laundry, terus kamar mandi dan kamar ART, terus mungkin storage juga bisa di bawah. Cuma kebetulan request khusus dari clientnya itu supaya ruangan bawah ini dijadiin multifunction room. Jadi, kayaknya kebetulan suka karaoke ya, clientnya. Wah, jadi bisa karaoke dong di bawah. Jadi penasaran nih, mau lihat dong? Boleh, boleh. Yuk. Nah, ini kita sekarang suka living room-nya ya, Kak? Wow, ini gak kalah cakep ternyata sama living room-nya di atas. Bagus banget. Nah, ini tuh juga tadinya ada ruangan-ruangan di sini buat service area. Cuman permintaan klien untuk di renov, jadi jadilah multifunction room. Buat karaoke guys. Lantainya juga kita pakai dari Wisma Sati lagi. Yeay. Tipenya golden crema. Cakep. Thank you so much Kak Sidhu buat tunjukin rumahnya hari ini. Aku juga makasih banget Kak Didi, makasih untuk tim Wisma Sati udah datang ke rumah. It's our pleasure guys. Buat kalian-kalian yang suka banget sama desain rumah ini, don't forget to follow. At lifetime.design. Follow juga Instagram kita at Wisma Sati. Dan cek produk-produk kita di www.wismashati.com. And don't forget to subscribe to our channel, okay? Well, that's all for today. I'll see you then. Bye bye!